Emilia-Romania Grand Prix Akhirnya kita balapan di kontinen Eropa untuk pertama kalinya musim ini Yaitu di San Marino, Italia Emilia-Romania Grand Prix di Imola Jadi bagi kita orang Indonesia Nggak perlu begadang Karena kita beberapa balapan tuh seperti Saudi Arabia begadang Di Bahrain juga sempet begadang karena balapannya nggak cukup malam Di Australia sempet balapan siang jadi sempet enak dikit Dan di balapan kali ini kita setiap santai juga Karena balapan masih jam 8 WIB Kalau mungkin kalian di WIT sama WITA mungkin agak sedikit malam Sebelumnya untuk balapan Emilia-Romania Grand Prix ini Gue akan memberikan rating 7 dari 10 Ya solid race dan menurut gue emang bisa lebih seru lagi Kalau misalnya di balapan itu race director lebih nge-enable DRS lebih cepet gitu Karena banyak banget pembalap yang mencoba untuk menyalip Tapi kesulitan gitu karena nggak ada DRS gitu Jadi ya kalau misalnya ada DRS mungkin bakal ada banyak banget salip-salip menyalip Tapi karena itu yang terjadi jadinya gue cuma bisa memberikan 7 dari 10 Sprint race dan wet race pertama Yap Emilia-Romania Grand Prix nge-host sprint race pertama di 2022 Sprint race cukup seru ketika Max Verstappen dan Charles Leclerc lagi-lagi battle the pole position di race besoknya Dan akhirnya Max memenangkan sprint race pertama musim ini ketika bunchnya Charles udah habis di akhir-akhir Dan disalip oleh Max karena pada start tuh Charles menyalip Max ya Lalu besoknya turun hujan sebelum race dan menjadi wet race pertama juga gitu untuk musim ini Yap sangat menarik Dominasi Red Bull Saat start balapan Max mengalami start yang baik Tapi tidak untuk Charles ketika ia disalip oleh Ceko dan bahkan Lando Charles mampu menyalip Lando dan mencoba untuk menyalip Ceko Habis itu, namun kesulitan seiring balapan berjalan karena mulai mengalami degradasi ban Ya, degradasi ban lagi seperti di sprint race kemarin Ketika pit stop kedua, Charles mencoba untuk terus menekan Ceko Namun terlalu mendorong dan membuat kesalahan dan merusak font roadnya di akhir-akhir Ya, bener-bener unlucky buat Charles dan itu membuat Max dengan nyaman di depan dan memenangkan balapan Disusul oleh Ceko dan Red Bull meraih 1-2 Max menjadi pembaran pertama untuk meraih pole, sprint race win, dan race win di minggu yang sama Hmm, bener-bener Red Bull domination di rumahnya Ferrari Waduh, nyesek gak tuh Tivo sih? Sorry, sorry, sorry Carlos DNF lagi Ya, yang bikin nyesek lagi tuh mungkin ini Lagi-lagi Carlos harus DNF akibat insiden dengan Daniel Ricciardo di start Yang membuatnya harus DNF lagi untuk kedua kalinya berturut-turut Dan menurut gue sih emang tuh racing insiden sih, walaupun mungkin bisa sedikit Daniel Ricciardo disalahkan Padahal ini adalah kesempatan Carlos untuk meraih hasil bagus karena sudah menandatangani kontrak 2 tahun bersama Ferrari Dan untuk menebus kesalahan di Australia Tapi itulah yang terjadi Carlos juga semakin tertinggal dengan Charles, Max, dan kawan-kawan di standings Dan harus segera mengejar sebelum semuanya terlambat Semua tekanan udah ada padanya karena Ferrari pun juga masih percaya gitu dengannya Dan karena itulah mereka memperpanjang kontraknya Lando Podium Karena Charles Pin di akhir-akhir Lando yang mungkin sedang tertidur di P4 langsung melek saat tahu Charles Pin di depan Karena itu akan membuatnya naik ke P3 atau posisi ketiga dan podium Dan itulah yang terjadi Saat start, dia juga mengalami start yang bagus dan menyalip Charles Walaupun harus kesalip lagi ujung-ujungnya Setelah itu dia menjalani balap penis sunyi kayak malam hari di P4 Sampai kejadian Charles Pin tadi Ia meraih P3 di belakang 2 Red Bull Dan McLaren bener-bener bangkit dari awal yang sangat buruk di Bahrain dan Saudi Arabia Ini dapat mendorong McLaren terus berkembang dan meraih hasil bagus Aston Martin bangkit Tim lain yang bangkit selain McLaren ialah Aston Martin Setelah memasuki race week ini menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin musim ini Dan weekend yang buruk di Australia Mereka memang harus segera bangkit Dan itulah yang mereka lakukan Ketika dua pembalapnya Sepp dan Lance berhasil meraih double points finish Sebastian Vettel finish posisi ke-8 Lance Vettel finish posisi ke-10 Hasil yang baik namun masih harus terus berkembang Karena pace mereka masih sangat jauh dari tim kayak Alfa Romeo, Haas, dan Alfa Tauri Dan itu terbukti di race ini Tapi untuk sementara itu hasil yang baik untuk tim Ijo ini Dan Lawrence Troll mungkin bisa sedikit lega melihat performa timnya di balapan ini Lewis Hamilton stuck Lewis sebenernya menjalani balapan yang sangat amat menyebalkan Ketika ia harus stuck di belakang Pierre Gasly sepanjang balapan Berkali-kali dia mencoba untuk menyalip namun sia-sia Karena mesin Red Bull powertrain sangatlah OP Dan Mercedes dengan poor posingnya yang masih parah Membuat Lewis tidak percaya diri dengan mobilnya Yaudah ini mirip-mirip banget kayak musim lalu ya Ketika Hamilton stuck terus di belakang Pierre Gasly atau Yogi Senoda ya Alhasil dia harus rela finish di posisi ke-13 Posisi ke-14 sebenernya Tapi karena Ocon mendapatkan penalti 5 detik Dia finish di posisi ke-13 Benar-benar minggu yang buruk untuk Lewis Apalagi rekan timnya George bisa meraih P4 Walaupun itu pun juga sempat kesulitan juga Si George Russell pas di akhir-akhir Valtteri Bottas mencoba untuk menyalipnya Namun George masih bisa bertahan untuk posisi ke-4 Begitulah untuk race Emilia Romainya Grand Prix untuk minggu ini Bagaimana menurut kalian apakah balapan ini seru Apakah balapan ini membosankan Apa ya solid, normal, gak terlalu seru, gak terlalu bosen Silahkan komentar di kolom komentar Next kita akan balapan di Miami Balapan pertama di Miami ya Jadi gue bener gak sabar banget Dan ya semoga kalian juga gak sabar ya Thank you so much for watching this video guys Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian semua tau ketika gue mau upload video baru Dan I'll see you guys next time Goodbye